Keluaran Pasal 31 kita baca Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat, telah kau tunjuk Bisalil bin Uribin Hur dari suku Yehuda Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pengerjaan Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga Untuk mengasah batu permata supaya ditata Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan Juga aku telah menetapkan di sampingnya Akhurya bin Ahisamak dari suku Dan Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuberintahkan kepadamu Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak diatasnya Dan segala perabotan kemah hidup Yakni meja dengan perkakasnya Kanil dari emas murni dengan segala perkakasnya Mesbah pembakaran hukuman Mesbah korban pakaran dengan segala perkakasnya Bejana pembasuhan dengan alasnya Pakaian jabatan Baik pakaian kudus Kepunyaan Imam Harun Maupun pakaian anak-anaknya Untuk memegang jabatan imam Minyak urapan Dan ukupan dari wangi-wangian Untuk tempat kudus Dapat seperti yang telah kuberintahkan Kepadamu haruslah mereka membuat semuanya Berkirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel demikian Akan tetapi hari-hari Sahabatku harus kamu pelihara Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu Turun tengurun sehingga kamu Mengetahui bahwa akulah Tuhan Yang menguduskan kamu Haruslah kamu pelihara hari sahabat Sebab itulah hari kudus bagimu Siapa yang melanggar kekudusan hari sahabat itu Pastilah ia dihukum mati Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu Orang itu harus direnyapkan dari antara bangsanya Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sahabat Hari perhentian penuh Hari kudus bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sahabat Pastilah ia dihukum mati Maka haruslah orang Israel memelihara hari sahabat Dengan merayakan sahabat turun tengurun Menjadi perjanjian kekal Antara aku dan orang Israel Maka inilah suatu peringatan Untuk selama lamanya Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat Dan Tuhan memberikan kepada Musa Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai Kedua loh hukum Allah Loh batu Yang ditulisi oleh jari Allah Terima kasih kerana menonton!